Halo teman-teman selamat datang kembali bersama aku Moen dan kali ini kita akan lanjutin lagi Minecraft di 20w17a ya teman-teman ya kemarin kita update di 16a dan sekarang ada update yang terbaru ya di Minecraft ini ya dan ya ada yang lagi yang baru tapi karena ini surveil aku pengen pelan-pelan santai aja sambil menunggu menjadi kacung lagi di sans smp yang terbaru ya teman-teman ya dan ditunggu aja ya dan oke jadi kali ini banyak buat kemarin ada yang saran buat nama awalnya yang aku minta ya dan ada aku dapat beberapa temen-temen dan disini bisa kalian lihat wopet sudah banyak banget ada 123456789 10 11 12 13 11 15 17 dan ini masih bisa kita tambahin lagi nama-namanya Oke lah jadi disini aku udah bawa 11 netek dan juga aku udah nyiapin dua anvil yang terakhir ini udah kita pakai kemarin ya jadi yang pertama itu ada yang nasi saran namanya itu dobleh Oke pertama yang kedua stogie enggak tahu kenapa namanya stogie aku enggak tahu kenapa namanya shogi ya dan yang ketiga itu namanya rogi ini dari satu orang hancur bagus dan yang keempat itu ada lagi sama dari orang yang sama ini yaitu mogi eh by the way onya kok dua ya harusnya satu doang oh ya yaudahlah maaf ya satu doang pokoknya dua harusnya gini dua temen-temen ya ah yaudah aku kasih nama bebas aja lah kayak kali ya momogi hehehe boop satu apalagi namanya ya apalagi ada saran nama lagi kaya yang bagus kali ya Oke jadi aku udah bikin beberapa nama temen-temen ya dari yang saran tadi jadi yang pertama aku akan ngisi ngasih nama dari yang paling depan sini aja kali ya karena belum punya nama dan itu doge dan sini ada namanya dobleh Oke ini dari yang pertama yang kedua stogie tapi itu genya harusnya dua ya maaf banget yang ini ada rogi dan yang ketiga itu ada mogi dan yang keempat itu ada momogi nah disini ada yang terakhir yaitu subs dan juga scribe dan jangan lupa di subscribe ya temen-temen apa sih dan terakhir ada satu lagi boop satu aku nggak tahu kenapa namanya mereka gitu cuman disini ada yang subs dan subscribe kalau juga menjadi subscribe dan yang disini ada satu momogi rogi stogie dobleh mogi dan juga doge dan biasanya ada satu lagi yang inu dia Oke ya dan ini masih bisa kita kembang biakin lagi jadi banyak dan btw disini kemarin aku ngeliat ada yang ngasih saran bikin campfire dari warna biru ya ternyata bisa aku baru tahu temen-temen cuman aku bikin campfire karena aku pengen pakai campfire doang bagian sini ya untuk sebagai hiasan kayak gitu jadi aku nggak pakai apinya kenapa kalau kalau pakai apinya jadi dia akan ngeliatin partikel-partikel gitu dan kalau banyak bahkan ngelag ya jadi situ aku pakai yang biasa ya dan disana kenapa ada si villager villager terus ya aku nggak tahu kenapa mereka datang-datang terus cuman aku nggak bawa bauku yang bagus kita akan nyerang dia menggunakan bau biasa kayaknya enggak ada ketuanya deh kayaknya enggak ada ketuanya nih bisa kita bahas mini ya enggak ada Oh dia jatuh disini semua hahaha yey oh my god sakit banget yey kita bisa nyerang dari sini oke sebagai pembelajar mood mereka untuk tidak datang lagi ke sini ya masih mereka suka banget datang sini ya aku tuh nggak suka sama kalian ya punya kalian nice mati semua teman-teman cuman enggak ada yang bau bendera ya nggak ada red gitu Iya ya udahlah nggak papalah dan kemarin juga ada yang bilang bang cari pelajar dong buat kita roh di file ketangnya ya masalah dari sini tuh nggak deket pelajar temen-temen ya jauh ya aku harus bawa dari sekian jauhnya darahku sama darah pelajarnya jadi jauh banget ya kalau aku mau bolak-balik bawah pelajarnya ya oke di sini teman-teman aku udah bikin yang biru-biru ini kan dan aku penyoba lagi bikin sesuatu teman-temannya di atasnya enak kemarin niat aku pengen bikin lagi dan disini juga udah ngumpulin warput same lagi lucut sedikit lah dan aku pengen bikin lagi best di atas temen-temen ya bukan bisnis lebih tepatnya kayak tower gitu jadi kita bisa kayak misalnya yang jaga daerah sini dari tower sini temen-temen cuma saya belum ada jalan juga jadi aku bakal lewat sini aja nah di atas ini lebih tepat ya karena dari atas ini kita bisa ngeliat segala arah dari base lihat yang itu apa tuh di portal rumah yang sana kadang wolf walaupun kembali kesana sih tepam ini di bawahnya dan juga kita bisa lihat di sana cuman kandang kambing sama sapinya nggak kelihatan ya Oke jadi disini aku udah ngumpulin bahan-bahannya yaitu ada beberapa bahan seperti ini ada yang habis kebawa tadi disini ada kayu barel TNT TNT dan nanti kalian akan tahu seperti apa jadinya dari sini ada spruce dan bermacam-macam lainnya ya temen-temen disini juga aku pakai coral dan juga cobblestone dan mistum ya jadi seperti ini yang akan aku buat nanti dan kita akan menggunakan tower disini daerah disini untuk membuat tower jadi kita akan mulai saja dari awalnya temen-temen kayak gini tapi aku nggak tahu kenapa bikinnya gede banget ya udahlah kita lanjutin aja lah bikinnya aku nggak tahu kenapa tiba-tiba gede ya udah kita akan tingginya 123454 aja teman-teman ya oke sudah semua empat tiangnya temen-temen ya tinggal kita kasih sentuhan seperti ini dan ya nanti akan jadi sebuah detail-detail gitu dan untuk kayak gini aja udah habis satu stak ya kayaknya aku harus nebang-nebang pohon lagi sepertinya ya jadi disini aku pengen pakai penggabungan antara stun ini dan juga beberapa coral temen-temen ya di bagian temboknya jadi kita bisa kayak gini taruh stun misalnya taruh kayak gini soalnya nantikan mereka bakal jadi abu-abu seperti ini itu akan menambah kesan detailnya temen-temen ya oke seperti ini jadinya ya tapi disini bakal aku pakai pintu jadi nggak akan aku kasih kayak gituan di bagian sini juga kasih kayak gini dan jangan lupa untuk beberapa detailnya lebih lanjut yeay sedikit lagi taruh beberapa detail dan disini ada beberapa juga yang bisa aku pakai jadi makin banyak detail bisa aku pakai makin bagus bagian temboknya temen-temen oke kayak gini juga lumayan bagus dan kayaknya aku harus makin banyak pakai yang berbeda temen-temen ya hah kayak gini bagus nih kalau kita lihat dari luar juga sepertinya sudah bagus temboknya jadi bermacam-macam dan di bagian sini aku masih bingung mau aku kasih apa tapi kayaknya aku kasih kayak gini aja untuk bagian dalamnya beberapa detail kayak gini oke sudah semua bagian bawahnya jadi kita nanti ah aku harus bikin tangga hahaha males banget untuk sekarang aku bakal pakai tangga gini dulu kali ya hehehe tangga-tangga jadi di step selanjutnya aku bisa bikin agak kedalam sedikit agar memper kecil daerahnya jadi paling atas nanti agak kecil gitu jadi kayak bagian bawah itu hanya sebagai penyangga gitu temen-temen ya tapi disini kita udah bisa pakai yang namanya wood yang biru jadi dan sudah mulai kelihatan bagus nanti lagi temen-temen ya Oke jadi dari sini aku bakal pakai kayak gini tiga aja tingginya Oke udah setengah setengah jalan teman-teman ya Oke sudah seperti ini kita tinggal garuk-garuk aja bagian kayunya seperti yang biasa kita lakukan di building lainnya lalu disini aku udah ngasih sedikit custom dikit temen-temen jadi bagian sini aku mau ngasih kayak pilar gitu dengan dua dengan dua tinggi gitu jadi nanti di atasnya ini aku kasih batu lagi yang wall ya jadi kelihatan bagus juga haduh boy kayak gini aja sudah mau bikin malam hari ya lihat udah mau malam hari lagi ampun why you do this to me Kenapa kamu ada di atas kasir wahai wolf aku enggak tahu kenapa dia ada di sini kayaknya diikutin deh parahnya mungkin di bagian sini juga bisa aku kasih kayak gini temen-temen ya jadi ada dua bagian gitu mungkin bisa sedikit aku kasih improve kayak gini jadi nanti di dalamnya juga kita kasih kayak batu-batu gitu aku enggak tahu ini bakal jadi kayak gimana cuman sebisa mungkin kita muka menggendakan bahannya ada dan nanti akan jadi terlihat bagus kita kasih kayak gimana aku aku bingung ya oke jadi di atasnya aku kasih sedikit bantuan tambahan seperti blog ini ya aku bingung mau gimana lagi mungkin dari sini kita bisa bikin kedalam dikit kali ya ya temen-temen ya mungkin dengan nambah koral disini kesannya bagus atau tidak ya Aduh bingung juga aku temen-temen eh ya udahlah kayak gini aja dulu nyoba-nyoba dulu aja temen-temen ya di bagian dalemnya akan aku kasih juga batu dan koral Oke ini semua bagian sininya aku kasih bantalan apa ya gimana sebutan ya ya udahlah kayak gini aja sebutannya di sini akan aku kasih jendela sedikit ya aku enggak kenapa aku ngasih jendela tapi pengen aja sepertinya lalu di bagian sininya aku kasih kayak detail kayak gitu entah mengapa tapi pengen saja biar kelihatan bagus di bagian jendelanya temen-temen ya di bagian sini dan nanti akan naik lagi satu lantai dan itu adalah rantai yang terakhirnya kali ya aku butuh yang terbang-terbang sih temen-temen seperti halnya dengan elitra yang bisa terbang di Sun SP season 1 ya pengen agar Bull jadi lebih mudah teman-teman enggak muter-muter ga jelas kayak gini potret kehidupan main sebagai pembuat tower aneh banget di atasnya ampun dan mungkin ini aku akan menggunakan kayu terakhir ini masih ada ngasih tapi kayaknya takut habis Oke jadi sini aku naruh kayak kayu kayak gini jadi disini aku akan bikin kayak gini temen-temen ya 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 berharap aja jadi bagus bagus sih sebagai penambah satu lantai dikit agak kedalam jadi nanti di bagian sininya atau enggak lebih tepatnya disini aku akan naruh kayu yang ini wapet ini ya Oke sudah tinggal ngulitin aja temen-temen aku kenapa lagi suka kayu yang biru ini ya haduh jadi udah lumayan bagus nih eh di bagian sininya akan aku tambahin kayak gini sebagai penutup aja bagian sininya ya seperti ini temen-temen lalu di bagian sini aku masih bingung mau nambah apa ya mungkin kita butuh yang namanya batu tapi kita akan bikin kayak bagian penembakan gitu kali ya jadi aku akan pakai yang namanya shovel stone ini aku ubah jadi stone brick oke lalu ya kita tinggal pakai penggabungan dari antara ini aja kali ya mungkin nanti di bagian dalamnya aku akan aku tambahin aja dulu nanti tapi untuk sekarang aku bakal pakai yang kayak gini dulu temen-temen ya antara disini sama di atas sini lalu eh di atas sini nih atas sini lalu aku mau nambah yang namanya struktur seperti wall kayak gini temen-temen ya dan kan ada dua wall jenis jadi disini aku akan pakai dua ya seperti ini temen-temen mudah-mudahan bagus kali ya dua wall kayak gini dan nanti di dalamnya akan aku kasih kayu juga ya sebagai penutup aja bagian yang bolong ini Oke baru berapa menit aku build lagi dan sudah mau malam lagi temen-temen ya sedih cepet banget sih malamnya aku aku gak suka banget lewat-lewat tempat tempat yang kayak gini 12 dan kita tutup lagi dan ini sepertinya harus sudah dan di bagian sini mau aku kasih yang namanya slab kalian eh slab amster lagi kayaknya teman-teman sebagai penambah aja dan disini nanti akan aku kasih pagar fans gitu ya aku berharap bagus sih bagian sini jadinya ya oke bagian dari sini tohra sudah kelihatan lebih bagus tapi kurang tinggi kayaknya ya temen-temen ya kurang tinggi kayaknya ya soalnya kalau kita lihat dari atas sih udah lumayan tinggi sih temen-temen ya dari atas sini udah di bawah kelihatan pendek tapi ini lumayan tinggi loh bingung aku jadi tingginya itu seharusnya mana mungkin aku harus nambahin lagi kali ya 12 lagi jadi empat tingginya bagian tower ini ya mau gak mau temen-temen biar kelihatan tinggi ya oke sudah dan tadi aku mau ngapain ya jadi di bagian sini kasih yang namanya setel lagi aku nggak tahu kalian bisa ngikutin dia atau enggak tapi kalau kita buat turun kayak gini agak lama temen-temen nggak bisa terbang disini kita kasih lagi kayak tambahan gini temen-temen lalu jangan lupa pagernya kayaknya kurang deh pagernya deh kayaknya cuman cukup bagian sini aja dan nanti harus aku buat lagi pagar teman-teman ya tapi sepertinya kita tahu akan jadi seperti ini ya dan aku tunggu-tunggu tadi aku pengen ngasih pagar di situ ya sebagai penambah aja ya jadi tadi yang bagian dalamnya sudah aku isi seperti ini temen-temen ya jadi kelihatan lebih rapih juga dari dalam dan kita tinggal nambahin yang namanya tangga aja ya eh kaca maksudku ya tangganya menanti-nanti aja lah bagian dalamnya sudah bagus dari lihat jadi luar juga sudah bagus yang kita tinggal nyelesaikan bagian sininya agar jadi seperti atap temen-temen ya em bakal nambah ini aja kali kayaknya aku temen-temen ya seperti ini 123 ya aku pengen nabah aja lah nggak apa-apalah kayaknya ya cukup juga deh Oke cukup yang terakhir dan di bagian sini eh harusnya enggak aku kasih tapi hidup kasih aja sebagai penambah juga disini jangan lupa kasih trapdoor 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 trap trapdoor biar makin bagus detailnya banyak banget ya ampun dan bagian sini aku juga bingung mau nambah apa mungkin untuk tinggi seperti ini udah cukup kali ya buat bagian area tembaknya jalur tembakannya teman-teman ya Oke jadi bagian sini aku naku kasih daerah pertama itu buat penghalangnya dulu lalu nanti kayak ada sebagian buat yang kayak spike-spec gitulah naik-naik gitu temen-temen kayak gini kali ya udah kali ya lalu disini aku kasih kayak kayak gini yang maksudku spike gini temen-temen jadi di bagian sini nanti ini kayak ada area buat nembaknya gitu mungkin pakai trapdoor kali bagus tetet 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 gini doang dong nanti bisa naik dari sini kita lihatin daerah luar dan yang terakhir itu adalah atapnya temen-temen ya mungkin kita naikin satu lagi kali ya atap soal ini temen-temen ya Oke jadi atapnya aku akan mulai dengan seperti ini tambahan seperti gini untuk yang paling bawahnya dulu temen-temen ya bagian sini juga kita kasih lalu di atas ini aku akan kasih kayak random-landom juga mungkin kita bisa pakai kayak gini lalu ditambah gini Oh iya aku punya satu item lagi yang bagus itu kita bikin seter dari kabel song ini ya jadinya akan lumayan bagus juga temen-temen ya kayak gini Oh random keren nih Oke sudah kelihatan bagus bagian atapnya temen-temen ya uh jadi di bagian sini aku bingung nambah apa lagi lebih sepertinya kayak gini aja kali ya aku bikin yang mode kayak gini temen-temen aku warped HP tapi kayak gini jadi kita bisa nggak kayak kelihatan bagian ujungnya gitu ya lalu dipanggahan sini juga kayaknya kita kasih juga sekalian tak garuk-garuk lagi dan malam lagi temen-temen ya bukan kasih satu terus tadi sinilah Nah biar terang gini kan enak takkan naik-naik lagi kasih kasih aku enggak tahu mau ngasih yang gimana pokoknya kita akan naruh-naruh sampai ke atas puncak paling atas kita kasih lagi dan yang terakhir kayak gini I don't know mir papa mungkin nambah slab kayak gini lumayan bagus temen-temen ya tapi aku enggak tahu jadi apa ini hasilnya kayaknya bagus aja gitu kayak semua udah dan jadi seperti ini ya udah tinggal aku kasih aja kayak gini-ginian di bagian bawahnya kali ya tambahin aja toh tidak tambahin tambahin gini-gini lagi sampai ke semua tempat yang ada di sini teh terakhirnya kita akan ngasih kayak semacam pencahayaan temen-temen dari atasnya di kayak gini kasih lantern lumayan bagus juga dan di bagian sini kayaknya udah deh adalah sampai satu atas aja kayak gitu oh ya di sini juga jangan lupa dikasih kayak gini lagi biar kelihatan rapi temen-temen ya Oke sudah semua temen-temen ya Oke nice sudah jadi tower kita cuman masih belum sempat ngasih detail yang bagus banget temen-temen di bagian sini ya dan juga belum ada pencahayaan di darah dalamnya jadi untuk sementara aku bakal ngasih Taman Taman tar-tar kayak gini satu terus kita taruh lantern ya sementara aja sih sebenarnya ini karena biarin terang juga temen-temennya dalamnya juga masih belum bikin tangga bagus moin haduh tangganya masih kayak gini dong ya mu tapi kalau dari luar udah mulai bagus ya temen-temen ya Coba kita lihat dari jauh temen-temen ya bagian towernya nih aku bikinnya ini berapa lama ini ya sejaman kali ya tapi ini banyak buat pengganggu di luar hahaha Napa jadinya aneh ya ya ampun buildku aneh banget rasanya aduh buildku kenapa seperti itu temen-temen ya kayaknya bawahnya terlalu gede terus atasnya terlalu kecil kayaknya ya jadi towernya aneh temen-temen kalau kita lihat dari rumah kesannya aneh banget bagian bawahnya temen-temen ya terlalu gede gitu yang bawahnya gendut ya harusnya kita bikinnya lebih tinggi gitu kali ya ya udah lah next time kayaknya aku harus bikinnya lebih bagus towernya setidaknya seimbang kalau emang pengen bikin yang tinggi yang gede dari bawah kayaknya harus bikin berapa lantai gitu temen-temen ya kalau lihat kayak gitu cuman kecil juga jadi kalau ngelihat tower itu kesannya masih kurang perfect temen-temen ya cuman karena aku lagi nyoba-nyoba ya setidaknya bagus sih lebih jauh lebih jauh lebih jauh lebih ketemu yang bagus main karena dari atas juga ya lumayan bagus lah buat ngeliatin barea bawahnya temen-temen ya tinggi juga kan jadinya by the way kalau api biru ini kita hilang oh maaf 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 enggak sengaja ya soalnya di jangan dibawa ke aku dong aku tahu aku salah pijan dibawa ke aku juga nah si stugi stugi untuk yang ini kalau kita hilangin apakah masih tetap biru tetapi hanya jadi biasa aja temen-temen ya kalau bisa jadi biru juga lumayan bagus tapi karena yang aku butuhin hanya untuk kayak bagian bawah seperti ini ini api biru itu terusan lebih mahal bikinnya soalnya pakai yang dari nether itu yang soul send kembaren soul send itu ya hey wow kamu kasian banget sih di atas sendirian mau aku panggilin temen apa Oke aku bakal ngambilin manggilin kamu temen ini tunggu di atas sebentar aku bakal milih salah satu dari kalian untuk menjadi pendampingnya ke stugi kali ya karena tadi udah ngegangguin aku enggak jelas stugi ayo sini stugi telepon ke rumah telepon dong di ngawing dia nggak telepon Pak wajahnya di bawah ya nggak mau teleport ya ampun pakai dia masih di bawah Oh ya ampun ngapain anda di sini ngapain coba di situ ya ampun aku pengen biar dia tre telepon temen-temen ya telepon ke atas ayo adil dia bakal diem di bawah eh telepon bahan ya nice telepon juga di akhirnya ya akhirnya si siapa ini yang tanpa nama ini punya temen dan kayaknya aku bakal nikahin satu aja kali di atas sini ya dan gak terlalu rame dan menjadi pendamping sini ayo nikah kalian aduh satu lagi malah kabur kesana apa sih apa sih maunya namun nikah lagi apa sih dia malah turun please please masuk please masuk masuk jangan diem di luar masuk nice daduh si anak wolf yang nyempil di situ lagi sudi anak wolf yang nyempil di situ temen-temen hehehe pas banget kayaknya dia ya udah nyempil di situ sih ah yaudahlah oke temen-temen jadi mungkin cukup sekian dulu ya episode kali ini kalau kalian suka dengan video ini kalian bisa tinggalkan like komen dan subscribe ya dan jangan lupa untuk di share ke temen-temen kalian ya untuk membantu gue pengembangan channel ini makin jadi lebih bagus lagi dan makin berkembang lagi ya temen-temen ya oke cukup sekian dan sampai jumpa di video atau di live streaming selanjutnya dadah bye bye